Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia Di antaranya, Punggawa Garuda jadi sorotan klub Brazil Aturan AFF kembali rugikan Timnas Indonesia Malaysia dibuat cemas oleh Sintayong Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas Pemainan dalam Timnas Indonesia U23 Alvendra Dewangga terlihat masih menahan jiri bahkan berjalan pinjang Saat Tim Garuda tiba di Thailand untuk tampil di Piala AFF U23-2023 Melihat kondisi Dewangga yang masih cedera, namun tetap rela membilang Timnas Indonesia U23 pun mengundang reaksi netizen Yang ini untuk berkomentar di kolom komentar Instagram PSSI Banyak netizen yang salut dengan Alvendra Dewangga yang tetap memenuhi panggilan Timnas Indonesia meskipun datang dalam kondisi cedera Kemarin Dewa sudah ditawarkan tidak usah bergabung tapi dia tetap berangkat Karena banyak kejadian seperti Egy Molona Fikri yang bilang cedera tapi main di klub dan sampai sekarang dicorek dari Timnas Dewa cedera ringan kalau dia tidak gabung dan sembuh main di klub bisa tamat kader di Timnas Itu pilihan Dewa sendiri bukan dipaksa, tulis salah seorang warganet Tim yang pernah dibantai Timnas Indonesia U23 DC Games 2023 Yakni Myanmar diprediksi akan bisa memberikan kecutan tak terduga pada kelarat Piala AFF U23 ini Myanmar sendiri telah membuktikan bahwa sepak bulan mereka sudah membuat langkah besar beberapa tahun terakhir Bahkan Myanmar disebut-sebut oleh media Vietnam siap memberikan ledakan di Piala AFF U23 Thailand ini Pasalnya prestasi menterang Myanmar sempat dicorek oleh Timnas Indonesia yakni DC Games 2023 silap Di mana mereka harus mengakui keunggulan pelak dari skuad Aswan Indra Shafri dengan skor 0-5 Namun Myanmar ingin bupon dari kekalahan tersebut Kemudian di Piala AFF U23 2023 ini mereka siap untuk kembang Klub Kondang Brazil Sao Paulo turut merespon pemanggilan Welber Jardim ke Timnas Indonesia U17 Mereka mengaku bangga terhadap sang pemain Melalui keterangan yang dirilis di laman resmi klub Sao Paulo menyatakan sikap atas pemanggilan pemain yang ke Timnas Indonesia tersebut Salah satu klub besar di negeri Samba ini terkesan dan bangga dengan Welber Jardim Yang bahkan belakang di Piala Dunia U17 bersama Indonesia Pemain Timnas Indonesia Ivar Jender tampil starter dalam pertandingan Ferdana Jong Utrecht Di RC Divisie atau Kasta Kedua Liga Belanda 2023-2024 Berhadapan dengan Jong As di Alfa Stadium Namun pada pertandingan ini Ivar tidak bermain full Ia ditarik pada menit ke-63 Pertandingan antara As dan Utrecht ini berlangsung sengit Hingga pada akhirnya peluit akhir dibunyikan Skor 1-0 untuk keunggulan Jong As Pelatih Timnas Indonesia U17 Biba Sakti mengungkapkan perkembangan yang dialami oleh pemainnya Yakni Mohamad Iqbal Kujangke Setelah sempat berlatih di Hungaria Bersama dengan Puskas Akademi Biba Sakti merasa senang dengan progres yang diperlihatkan Kapten Timnas Indonesia U17 ini Sebab Iqbal Kujangke memperlihatkan perkembangan yang sangat positif Terutama dalam aspek kedewasaan dalam bermain Kedewasaan yang semakin matang ini memang sangat penting bagi back kelahiran sumedang Jawa Barat tersebut Pasalnya dia merupakan sosok pemimpin penting sejak memperkuat Timnas Indonesia U16 Meskipun demikian Biba mengatakan bahwa Timnas Indonesia U17 akan belajar untuk tak bergantung pada sosok Iqbal Kujangke ini Kabar baik datang dari back timnas Indonesia Saint Patinaba di Eropa Dimana ia kembali berhasil meraih kemenangan di kasta teratas kompetisi Norwegia Dalam pertandingan tersebut Saint Patinaba bermain sepanjang pertandingan di posisi back sayap kiri Perlu diketahui bahwa kemenangan Viking FK atas Lillstrom ini adalah yang ke sembilan kali berturut-turut Dimana Saint Patinaba turut bermain penuh selama sembilan kemenangan beruntun tersebut Dengan kata lain Saint Patinaba telah mencatatkan 810 menit untuk membantu Viking FK meraih rekor bagus tersebut Sejauh ini Elitis Serin berjalan hingga pekan ke-18 ini Viking FK telah mencatatkan 13 kemenangan 3 kali kalah dan 2 kali seri Jordi Aman sempat dirumorkan akan bergabung dengan Trap Zone Sport selaku peserta Super League 2023-2024 Asta kasta teratas Liga Turki Padahal saat ini Jordi sendiri masih membela JDT di Liga Super Malaysia sejak bergabung pada Juli 2022 lalu Pemain naturalisasi tim nasa Indonesia ini pun juga menjadi kapten tim Menegami berita panas ini, bos Johor Darul Tagsim, Tengku Ismail Idris atau yang karib dipanggil TMJ membantah Bahwa Jordi Aman akan membela ke Liga Turki untuk membela Trap Zone Sport Turnamen kelompok umur antar tim ASEAN Piala AFF U23 2023 akan segera berlangsung Akan tetapi AFF ternyata masih mempertahankan peraturan usaha yakni soal klasifikasi di babak penyisian grup Sejatinya ajang ini masih berpedoman dengan raihan poin untuk menentukan posisi sebuah tim Namun masalahnya terdapat di pertimbangan kedua Andai ada dua tim atau lebih yang memiliki poin yang sabar dalam satu grup Maka dalam kasus ini AFF memutuskan untuk lebih mempentingkan nilai head-to-head Untuk memutuskan posisi sebuah tim di papan klasmen Sementara selisih gol menjadi pertimbangan ketiga Andai perolehan poin dan head-to-head masih sama Padahal aturan main ini sudah tidak digunakan lagi oleh beberapa kompetisi di dunia Perlu diketahui juga aturan seperti ini sudah pernah melukai hati tim Nas Indonesia Tepatnya tim Nas U19 Indonesia yang berlagak di ajang piala AFF U19 2022 lalu Ketua Mumpayasasi Erick Thohir memberikan pembelaan atas partisipasi tim Nas Indonesia Dalam ajang piala AFF untuk persiapan kualifikasi piala Asia U23 Menurut Erick Thohir meskipun piala AFF tidak diakui dalam agenda FIFA Akan tetapi turnamen tersebut memiliki nilai yang penting Sebagai persiapan bagi tim Nas Indonesia dalam kualifikasi piala Asia atau AFC U23 Yang akan digelar pada bulan September mendatang Ketua Mumpayasasi ini menjelaskan bahwa keikutsertaan tim Nas Indonesia U23 Dalam piala AFF di Thailand ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan sebuah tim Untuk menghadapi pertandingan kualifikasi AFC Asia AU23 Melawan China Taipei dan Turkmenistan Lebih lanjut lagi dirinya menggambarkan hal ini sebagai langkah awal Yang akan membawa Garuda Muda Indonesia terbang jauh lebih tinggi Yang ini untuk meraih kesuksesan di tingkat Asia Bahkan berpotensi bercata keberhasilan di level internasional Seperti kualifikasi untuk Olimpiade di Paris Sintayong, seperti yang kita tahu mengambil alih tim Nas Indonesia U23 Dari tangan Indra Shauvris telah sukses menjadi juara DC Games 2023 Menanggapi hal ini, pelatih Harimau Malaya Muda menganggap Indonesia Tim yang kuat di bawah asua Sintayong Ela Farasan bahkan merasa cemas dengan ancaman tim Nas Indonesia U23 Di piala AFF U23 Thailand ini Yang ini setelah mengetahui Sintayong mengambil alih tim Di lain sisi, Ela Farasan juga punya masalah kesulitan membagi pemain terbaiknya Karena Liga Malaysia masih berjalan Di saat bersamaan, beban berat ada di pundak Ela Farasan Yakni setelah gagal lolos Baba Group DC Games kemarin